Berserta kepanjiran Dibotor angin ngaduk Kali ini gue ngeliat kayak Bang Pirtuan Dan Bang Pirtuan sendiri gue ngeliat mirip-mirip sama Pijaldian Nah kalo yang ini main gitar mirip Yonglek Ya, ngomongnya keriting sayong Terus ke depan juga gue pengen nih Anak-anak milenial khususnya yang ada di Lima Tanah Betawi dan sekenanya Tajem-tajem ujung penitik Lidah Boya sangkap lati Seribu jaman boleh berganti seni budaya jangan berhenti Gitu Jangan takut pada Black Lock Coba air Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Gesit Jadi nih Buat temen-temen nih Ini salah satu Gue dulu nih penggemarnya Spontane Bang Komeng Ya, betul Gue merindukan Tidak bersiap lagi nih yang lucu nih Setelah zaman itu Bang, gak ada Bang Iya, iya, iya Gue kekel-kekel adeng Oh, oke nih Dulu kan beliau Dulu beliau Wan Haji Komeng Terusnya Pak Ulpah Terusnya Bang Gwil Dan sampai sekarang kok masih biaw Gitu Yang pertama ya Iya Kalau saya kemari mah Panen Junior lah Masih banyak belajar Tapi lu terinspirasi dia gak tuh? Kalau buat terinspirasi dia di konten binatang Iya Konten binatang Dia kan di konten spontan Uwe kan itu Binatang Dulu tuh Ada yang ngerjain orang Iya Nah, prank itu udah ada dari zaman dulu ya beliau tuh Bener, bener Iya Itu beneran loh ya Iya beneran Gak ada skenario ya Gak ada skenario Iya Segala rambut panjang Dikibas-kibas ke solo Gitu orang jadi besar Sama satu lagi Tokoh Setian Wicahyo Eh Zaman itu tuh Iya Ba Tapi Kebetulan gue cukup punya darah betawi nih Gue dari Kali Pasir Dan gue merenggokan Aku gak yang tadi kita tanyain Iya Kali Pasirnya Iya bener kan Gak aku sih Pasirnya gak? Pasirnya gak Hahaha Ba Itu Sebelum gue lanjut nih Gue kan liat belakangan Instagram Lu lebih suka Ronaldo atau Messi sebenernya Kalo kita empat Empatnya sih Empat sampai kan dua gue tanya Iya maksudnya kan dia tokoh Maksudnya apa sih Icon lah ya kalo katanya kita Iya Ronaldo, Messi Terusnya Sahrul kan Oke Dan Jackie Chan Oh Jackie Chan itu empat-empatnya tuh ya Iya Favorit itu tuh Favorit Jadi suruh milik gak bisa? Gak bisa Emang favorit Kalo Jackie Chan dari seni pun punya Emang dari dulu kan Iya Sekarang jadi model Shopee Iya Oke Oke Kita bingung nih Iya Iya Makanya Dia mau makannya Daun katuk kayaknya Iya Sampai satu lagi Sarukan Sarukan Kalau Sarukan itu Kita emang dulu Dulu jaman SD kan bocah nontonnya India Baik tuh Bener Ya jam 2 siang Dia sering tuh pokoknya di TV dah Iya di La TV Dulu belum ada Anu La TV Kita terinspirasi Karena ini juga cara ngomongnya lucu Kadang lagu-lagu Sarukan itu Gua Plesetin Oh iya Puhun paya bawa tanem Suara bagus Biar Puhun cabai bawa tanem Gitu Padahal bukan gitu lah Ini sukanya sama kajol Oh ini Kocornya di Kocornya kajol semua Iya Kocor mukanya Masih ada misan Atau saudara Sama Anjuli Hahaha Kalau beliau emang Makanya ada darah sedikit India Iya bener Makanya kalau di dunia percintaan Dia nggak boleh ngeliat pohon Karena Paku joget Iya bener Haa Kelendang Anjuli Hahaha Minum 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 Ya ini Bukannya kita Bukannya songong ya Ngopi dulu Iya dong Coba dong Lo kalau mau nyanyi lagi boleh loh Ember pangsit Hahaha Ember pangsit Tanggung amal As bionten Hahaha Ada yang mau nyanyi lagi ya Bukan Nanti kita masuk kabel dulu dong Boleh Untuk Frenomena Lu di social media lumayan gede nih Sampai follower 1 juta Iya Itu lu udah memprediksi belum lu bisa kayak gitu itu sebenernya Engga Engga prediksi begitu Intinya kita di dunia konten itu Tidur nyenyak sama kawan-kawan Gelap bulita pada kabur Follower banyak bukan tujuan Yang penting kita bisa menghibur Woy Ini ajaran daripada Bola basket Ya Lari 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 Bola basket Beli Mbak Komedian favorit itu di Indonesia siapa aja Komedian favorit saya tentunya aktor-aktor seniman yang emang banyak berjuang dalam segi komedi Yang emang perjuangannya itu Dari bawah bener Dianeng tenggung Dari Rumahnya sampai Depok Terus dari Apa sih namanya Dari Depok ke Kemayoran Siapa itu? Salah satunya Pertama Wan Haji Binyamin Sueb Oh iya jelas Ya seorang satu legend yang multi talenta Serba bisa nyanyi Dia bisa sebelum adanya rock Dia udah ada juga ya di Indonesia Lalu kemarin nyekar itu boleh ya? Ya kebetulan kemarin pas 5 September yaitu haul Betul Gitu Yang kedua Wan Haji Bokir Bin Jiun Salah satu Seniman Topeng Betawi Yang emang Cukup ternama di jamannya Bahkan sampai saat ini Gitu Ya 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 Kalau yang masih hidup Bang Boneh Bang Boneh masih ada Ya Masih ada Mali? Masih Bapak Haji Bolot Mali itu sebagai Ekon ya Ekon Betawi yang emang harus dijaga Gitu Gitu Ada Bapak Mandra juga Dan lain sebagainya Karena yang lain kan udah banyak yang kagak ada Gitu Bang Ema Haji Nori Terusnya Wan Haji Nasir Anen Terusnya Bahasa banyak lagi Kalau Puati bukan ya? Gitu apa? Kalau Puati Betawi bukan tuh? Mereka bisa dikatakan Betawi Gitu ya Dari segi latahnya Oh ya Karena Betawi itu terbagi 5 tanah Betawi Jabodetabek Jakarta Tangerang Pogol Bekasi Depok Bantul bukan? Bantul masuk ke Tangerang Tangerang Iya 5 tanah Betawi Jangan logat yang berbeda-beda Gitu Bang Kalau dari lu? Kayaknya dari ini nih Dari Norwegia nih Pusat Norwegia Gue be Lahir kampung pula Norwegia Mbak kopinya lagi dong Iya Udah minum tadi Masri gue minum lagi nih Hancur ini kan Lopi aku kuasa Oh Begitu ya Jangan-jangan curkan Habib ini Amin Amin Gitu Contohnya apa Film Jakarta favorit lu selama lu tahun sana Ya Sidur Itu kan Sidur oke ya Eko ya Oke Eko Ya Sidur kan Bener-bener cerita Bener maksudnya gitu Keseharian kita Betul betul Begitu Bapak yang Sumpir Oplet Anaknya jadi Tukang Insinyut Bener Ya pokoknya kisah keseharian Masyarakat dah Kalau Sidur mah Banyak unsur nasihatnya juga Kapan di situ Kisah kehidupan ya Kisah kehidupan Ya Mbak Satu lagi nih tadi kan Sebelum kita mulai lu bilang Kita bisa bahasa apa aja nih bang Oke Kita mas kota Jakarta nih Iya Kota gitu cintai Iya Menurut lu perkembangan kota Jakarta Beberapa terakhir gimana nih pak Apakah lu udah seneng dengan Kemajuan ada Kemarti Kota Jakarta Iya Menurut lu gimana tuh Perkembangannya Tergantung pupuknya Pohon yang dikasih pupuk Menurut saya Sebanyaknya pembangunan Tapi kita kan rindu pasti Lapangan Oh iya Tempat bermain ya Tempat bermain Iya Dulu kan kita kalau Jum 2 siang nih Mainnya di lapangan Main bola sama bocah Habis asap Seluruhnya di maghrib Nanti Jakarta kan itu jarang lapangan Gitu Baling Apa sih namanya Bikinin Boca muda Wadah Tempat Yang buat main Terus permainan-permainan zaman dulu Yang bisa kita Kenang Misalnya Keleci Bunduk Bisa disebut juga Dambu Dambu Layangan Teknik yang lainnya Gitu Kalau layangan masih banyak Layangan masih banyak Cuman kan banyak kabel Kalau diisi Yang bisa Yang bisa Nyangkut Jarang pada naikin layangan Langitnya sudah sepi kadang Gak ada layangan Susah Baik Jadi lu balik lagi nih Lu tuh gig Gimana sih nyari video yang masuk ke lu Iya Itu mereka pada DM atau lu ngambil Gimana proses itu kak Bisa naik ke Instagram lu tuh Kalau video Kita Satu emang ada orang DM Terus kedua emang juga kita Jari sendiri Gitu ya Kayak video-video luarnya gitu Emang banyak kan Kayak warrior tuh Lagi sekarang sekarang mah Terusnya Ya kayak Rossi Jackie Chan Terusnya Dylan Macem-macem Ranger apa bek Bola Bola di Messi Nah Messi Yang kemarin memang dia baru pindah tuh Iya Iya Tau pindah kemarin Iya Yang bocah sepeda tuh kocak tuh Oh yang bocah sepeda Iya Yang buka baju tuh Bocah Jawa Oh sih Iya Lagi tuh dapetnya di DM Di DM itu Bang ini nih bang Iya Ada yang request Kita bikin aja Ini tukang basho lewat Basho gak? Gak dulu boy Libur dulu boy Libur dulu boy Waduh udah mamang gue tuh Desta Desta Itu pecah banget gitu Asli Iya Bandung banget gitu anak Mana yang terakhir juga buka baju tuh Iya Itu bocah Turunan tuh Oh itu beda video tuh Beda video Beda orang Beda orang Masih temen dia kali Kita ada tau Orang yang nyerolok dari ini Dari ini ya sih turunan Sampai ngedungsak Iya bener bener Terus Wah ada si Fiki Nanti Fiki Fiki Wadidaw Apa kabar kau Sisi di Fiki Sini masak Masuk 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 Sini dalam Bismillah kenapa nggak main konten yang model dubbing Indonesia ya mendingan saya ambil luar lagi oh iya bener kalau dia mau klien kita, samperin gue sini ke Bojong hahaha loh kalau si Boca tuh yang sepeda? karena dia ngirim ya? karena dia ngirim request request andai kata ada video-video yang emang dari Indonesia kayak model Dylan gitu ya seharusnya Andit juga peneran tuh Andit sama Mas Al itu memang permintaan daripada deterjen Netizen? iya Netizen ini lagi rame nih mbak itu kita coba sekali terolah tuh ya? iya ternyata banyak respon resep terusnya dari pihak yang produksi juga resep ya Dylan nih mbak gitu pernah di reaction video kita yang kata tentang Dylan berantem memilih ya yang nyolong Aster tuh di mana tuh nyolong Aster dialognya Dylan ya kita pulang bareng ya agak mau nih si Mbak dia nih shudu Mini nih si Mbak lo kan nyolong Aster gua udah gak nyolong Aster Mir ya gak mau kemana tuh lo nyolong Pemen Salah mulu gue ya Tapi gue tenang banget ya Diundang ke Urbain Di pinggir sumur kembang bersemi Panjang umur silaturahmi Gitu aja kita banyak saudara Macem-macem di Urbain Ada yang kayak keleci gabom Mandilnya Lu keleci gabom Ada yang kayak Umaga Umaga, tau gak Umaga? Apa tuh? Yang di Smackdown dulu Ini ya? Oh no Nah kalau ini gue ngeliat kayak Bang Firdown Nah abang tersendiri gue ngeliat mirip-mirip sama Pidyal Dian Nah kalau yang ini main gitar Mirip Yonglek Ya rambutnya keriting sayong Keriting sayong Keriting sayong itu kayak sawi baru turun gunung Gue pikir sayur oyong Begitu kok Bak tapi dalam karakteristik Instagram lu Nih kan lu punya karakter nih Tuh ke jalan rakyat Pernah gak ada endorsean kerjaan yang lu tolong karena bukan karakter lu? Ada gak? Ini bukan gue nih Ini bukan gue Apa tuh? Kayak model endorse Bayang banget kayak model pembesar Aduh di luar Aduh di luar Kita ngambil di luar Pembesar Pembesar Jari Bukan pembesar jari Kalau pembesar jari Kalau pembesar jari Mau pakai palo Diketap besar Pembesar anuan Iya Ini berapa-apa aja bang Iya kayak kayak Tepanel mau dia mau Apa yang gak punya aja gitu Pembesar anuan Terusnya juti online Terusnya lelang Iya juti online gak boleh Iya Lelang dan Obat-obatan yang belum BPOM ya Amal ibl harap gitu Iya 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 Mana-mana Apa itu maksudnya? Mana? Ini Slempan Sabar kalau begini Slempan Oh ini Ini cukin Nah cukin itu Cukin Bukan lima cukin Nah gitu lah Ini selendang Kalau kata bocah Masal ya Nah ini Masal Ini madehin Daripada condit Gitu Condit Apa? Iya betawi kan Emang ada dua unsur Ada betawi unsur Arab Ada unsur Cina Nah kalau Kalau gue nih unsur Cina Lu wah Tuh ngomongnya begitu iya Kalau Arab M constitik Bang Cina Baduk Ini word dari condit Ado juga Yang dari Jakarta Kalau dari Jakarta Ada lambang Dua S Kitab Begitu Jadi kita amount Kostum Korstum Gimana Tadi gue pikir Pake kostum Biasanya gitu holiday Bagus Itu kita lagi kagak pakai itu memang pemberian orang dan dari kawan kita yang dicondet yang dia bikin motif batik condet ini gambar melinjau sama daun-daunnya itu melambangkan tali silaturahmi itu dan melinjau ini banyak warna-warna nya ada yang hijau kan kalau yang setengah matang ada yang orang kalau yang udah matang warna merah itu macam-macam warna melambangkan bineka tunggal Ika walaupun berbeda warna satu pohon karena bineka tunggal Ika juga ada di bio Instagram karena emang moto kita begitu bang salam saudara salam mengudara salam Indonesia Raya salam Indonesia Jaya salam bineka tunggal Ika itu kayu kalau kayu artinya kalau gayung gue mengambil sendiri bikin sendiri gayung itu orang-orang kan Hai guys nah gua hai gayung lagi jaman kata Hai ganti-jaman Hai ganti-jaman Hai hai gayung Hai ganti-jaman Hai ganti-jaman Hai ganti-jaman Hai ganti-jaman Hai ganti-jaman Hai tapi gue kalau gue ini pertama kali lihat gue gue penasaran gue bikin konten sama dia di luar negeri buset gua jangan keluar negeri gua kemarin kita main ke daerah Sudirman kita yang habis sejarah makam Mbak bebinyamin lue kan jalan-jalan ya Jakarta ayo kita main ke HI buset padahal orang yang lihat lampu-lampu begini main ke stasiun BNI itu gue lihat tuh ya tuh bocah pada ngapain sih moto-moto itu bocah-bocah tiktok oh bocah-bocah tiktok main mencariin apa ya Oh nggak tahu beda ke main mencariin di rumah itu dia mau lagi pada senang-senangnya foto-bien kita doainnya biar ketipan lampu kuis hahaha aku kuis main-main lagi nyariin di tengah malam masih di situ aja itu iya bener-bener jadi lu sebenarnya memang memang lebih suka kehidupan di yang ada kebunnya ya maksudnya lebih nyantai kali ya enggak juga sih maksudnya di ya di situ resep di tempat yang modern resep jaman kalau di tempat modern kita seolah-olah norak gitu Bang lu tak resep gak nikmat? artinya bahasa ketawi nih suka resep lu gak resep lu? gitu gitu tapi kalau suruh tinggal di tengah ibu kota mau lu? mbak lu? kalau gua di Stabra Trans Jakarta hahaha gue juga ya Stabra gua ya? mbak lu gua kasih apartemen mbak? iya di Sudirman lu ambil gak tawaran itu kira-kira? iya kalau bangsa sebulan dua bulan yang kita ambil kalau lu untuk seterusnya malas iya malas kan keder kalau di apartemen gitu tinggal di apartemen nih kita nanti kalau mulus bingung nyari kamar mandi kenapa? jauh karena? pernah kita coba gimana tuh? ceritanya kita di 8-8 apa ya gua lagi itu ngemsi ceritanya kita pengen buang air kecil nih pengen kencing ini kan lu ada punya kamar sendiri bang nah ceritanya kaga ada kamar mandi gua dibang papilion doang tau gak ya papilion? tau 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 papilion tau gua itu bener-bener tempat kayak begini cuma kecil cuma gede udah tidur disitu ctfn buang air kecil tapi kita kedung sakan ya kedepan kedung sakan itu uget eh gimana ya? ya pokoknya bimbang lah kamar mandi gimana sih? ada tuh orang yang pakai baju sama itu lah kalau kata bocah sama office gue ya pak oh karyawannya lah ya bajunya sama semua bang kamar mandi gimana? wah di atas bang kata gua jauh sama teman mandi di atas kita naik ke tangga bukan lewat situ lewat mana? lewat sini lewat li lu gua tau gua kagal dipitul lagi itu jaman itu ya lu gua gimana bingung mencetnya kalau kita kagak tau ya gua ini sama bocah ke atas buset putih bang mau pencing dong ke atas jauh banget gitu berarti itu salah satu tempat ya sebenernya dimana-mana kalau tempat ada kamar mandinya pak iya iseng aja tuh yang ngasih lu I.O nya itu kali-kali tapi tempatnya mah enak biar kecil juga begini dingin ada asinnya buat ngopi ngerokoknya karena kita emang gak bisa jauh dari kopi sama rokok nah gitu oh dia taruh dibawah ya aku ngeiklan tau aku bener sehari ngopi bisa berapa banyak lu? lima bang buset bang lima ngerokok juga lima bungkus juga sehari serius lu? seharian itu berapa bisa satu selop setengah muset kalau ini lima nemungkus gak ada kan sampe malem ya kalau gua nemungkus sampe subuhan si mulia apa aja pak? ya kita gitu gue gue gitu loh apalagi nyampur aja kayak galam bener enak tau galam gak nyampur dimana juga negara sayur on sayur itu tapi bener gua sih salut sih balik lagi karena usianya masih muda nih babak muda umur masih 25 tadi katanya iya iya ada umur gua gak ngitung sih iya umur 25 kan 28 tadi kata manajemen lu tuh manajemen pun rame tadi pada pake jas tuh dateng sini iya pake dasi kupu kupu depannya belakangnya balang sampe belakangnya balang jadi binatang dong iya makanya tapi emang lu temen-temen lu itu lu libatin di konten nih pak? iya kayak konten Hulu Hara konten Hulu Hara itu kan kayak yang rame-rame tuh rame-rame teriak-teriak segala rupa macem-macem nah disitu juga gua ada temen juga yang emang jadi battle gitu ya ada yang namanya Diki itu salah satu battle kita juga tuh oh ini bukan yang ikut bukan nih? bukan Udin Mamung tuh sama Udin Mulu wah Udin Mamung tuh itu dari namanya gua yakin lahir di New Zealand tuh kenapa? Udin Mamung Udin Mamung itu dari dia lahir nih? negeria oh negeria oh gua suka liat tuh lawak-lawak yang bocah tuh iya itu lucu tuh itu Udin Mamung oh itu Udin Mamung bener-bener iya pak rencana lu nih pak kira-kira ini kan udah mau abis aja nih akhir tahun 2021 kira-kira sih lu rencana lu di akhir tahun ini dan 2022 lu mau ngapain nih pak rencana lu lu mau bikin apa nih? iya mudah-mudahan kalo kita ada rezekinya gitu ya terus panjang juga di media sosial ada rezekinya gua pengen bikin studio begini oh amin 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 gitu enak adem bigo hahaha gua bikin studio begini adem ntar gua ngundang dari Urbain gak bisa kuates juga ha? iya kan ada yang ngerokin gua udah gua- microbes udah gua gua pulang anything hebat juga nih bocach botak bodak hahahaha iya harapan gua punya studio nih ya 이러an apa yang dia pengen curhatin di media sosial kayak begini kan curhat begitu bener-bener bisa kita curahin terus ke depan juga gua pengen him ini anak-anak milenial khususnya yang ada di lima tanah betawi dan sekenanya eh tajam-tajam ujung penitik lidah buaya sangka belati seribu zaman boleh berganti seni budaya jangan berhenti gitu Oke siap ya kalau gue keker-keker lu dari Instagram lu suka acara sosial seperti sama temen-temen tarik babi marginal ya apa aja tuh bayang udah pernah lo lakuin sepanjang lo bikin konten sosial itu apa aja yang lo ingetin beberapa saat terakhir ya intinya kalau buat sosial apa sih namanya bakti sosial ya kita emang kudu ada gitu jadi kita harus punya rasa manusia yang memanusiakan manusia gitu jadi dari marginal juga kita omek om Bobby dan lain sebagainya kita banyak belajar dari dia gitu ya tentang kemanusiaan tentang dia peduli lingkungan terusnya dia peduli sesama sekitar tetangganya janteng orang jauh tetangganya aja dia peduli berjalan renak lele gitu kan ya harusnya ketik dia bagi-bagi itu yang mengambil silahkan saya belajar banyak dari beliau tentang eh berbagi berbagi ya ini kita punya seperti itu ada rezeki dikit nih kadang ya kita bagi yatim gitu Alhamdulillah gue sampai di sini deh ya makasih juga buat ngkong rezeki bila yang baru nikah kita kawin ya eh jadi juga sumbaksi buat keperluan anak rakyatim mudah-mudahan berkasih panjang umur dah gitu kiranya karena emang kita agak bisa jauh dari berbagi banget karena biasanya kalau kita berbagi pasti datang lagi rezeki buat kita itu dia bener banget bener silaturahmi terus berbagi tapi Insya Allah nggak berlihat silaturahmi juga perlu banget kayak begini silaturahmi dan silaturahmi nya nggak pandang bulu ya mau yang di jalanan keko mah gitu mau yang pasti pasti tempat begini ya gitu ya nggak pandang bulu jadi pada siapa aja pokoknya yang membutuhkan ya iya 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 gitu kiranya siap 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 habisnya langsung masuk lagi deh Oke Bapak gue gue doain semoga apa yang lu kerjain ini lancar temen-temen sangat semua ya dan kita mungkin bisa bekerja sama bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain Oke lagu berikut nih gue dedikasikan buat film favorit kita lancar temen-temen juga kerja aneh, sembahyang mengayi tapi jangan bikin tiie kerja angin hati diri beri sekali, orang bisa mati terima kasih